Sekretariat Hilsi Training Center Kota Bandar Lampung secara resmi dibuka. Setelah diresmikan oleh Kepala Bapak Dekor Kota Bandar Lampung, Kedarmansa, yang mewakili Wali Kota Bandar Lampung, Ewa Duyana, saat ini Sekretariat Timpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia atau Hilsi Training Center Kota Bandar Lampung telah resmi dibuka pada hari Kamis 20 Januari 2022 di Bandar Lampung. Bersekretariat di Voyager International School yang beralamat di Jalan Pramuka No. 28 Keluran Langkapura, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. Hilsi Training Center Kota Bandar Lampung ini diketuai oleh Rina Hapiani yang sekaligus pemilik Voyager International School yang merupakan sekolah binang perhotelan dan kapal pesiar. Dalam persemihan ini, Wali Kota Bandar Lampung berharap dengan adanya kerjasama antara pemerintah kota dengan Hilsi Training Center Kota Bandar Lampung ini menjadikan momentum untuk menjadikan peran aktif lembaga pendidikan non-formal untuk mengambil bagian dalam pelatihan yang lebih berkualitas dan berdaya guna. Melalui kerjasama pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Hilsi Training Center menjadi momentum untuk mendorong peran aktif lembaga pendidikan non-formal untuk ambil bagian dalam kegiatan pelatihan yang lebih berkualitas dan berdaya guna. Kami, pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus mensupport kegiatan-kegiatan pendidikan non-formal ini khususnya lembaga pendidikan dan keterampilan. Selamat untuk Sekretariat Wilsi di mana di sini bergabung seluruh lembaga pendidikan dan keterampilan menyamakan visi, menyamakan persepsi untuk meningkatkan kompetensi anak bangsa khususnya Kota Bandar Lampung. Sedikit menjelaskan tentang Hilsi Training Center, Kutua DPC Hilsi Training Center Eva Hanafiah menjelaskan, Hilsi Training Center merupakan perkumpulan dari berbagai macam lembaga pendidikan pelatihan keterampilan yang ada di Bandar Lampung maupun Provinsi Lampung. Seperti perhotelan, kapal pesiar, kecantikan, menjahit, otomotif, dan lain-lain. Tujuannya yaitu bersinergi dengan pemerintah untuk menciptakan membangun SDM yang lebih kompeten, berdaya saing, dan mampu diserap di dunia industri atau dunia kerja. Kutua DPC Hilsi Training Center ini dinamai oleh Ibu Rina Hadiani yang juga memiliki kawasan internasional school. Namun, Kutua DPC Training Center ini adalah kumpulan dari berbagai macam keterampilan yang ada di Bandar Lampung maupun Provinsi Lampung. Semua keterampilan, mulai dari keterampilan perhotelan, kapal pesiar, kecantikan, menjahit, otomotif, motif, semua ada. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kita ada semua di sini. Kami berkumpul di sini bersinergi dengan pemerintah tentunya untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompeten, berdaya saing dan mampu diserap sejurus dengan apa yang menjadi cita-cita dasar berdirinya DPC Training Center. Di Kamistia, Saburai TV, Bandar Lampung.